Intro Saudari dan saudara yang dikasih Tuhan kita berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan Dan masih tetap tentang Injil Markus pada sesi ke-6 ini Saudara-saudari yang terkasih Di dalam hidup kita, bahkan di dalam hidup gereja dan masyarakat Kita bisa mengalami mujijat-mujijat dalam hidup Nah sangat menarik pada sesi ini Bapak Kadinal akan mengulas makna mujijat yang dilakukan Yesus dalam Injil Markus Selamat mendengarkan, selamat merenungkan dan selamat berdoa Saudari-saudaraku yang terkasih Sesudah berbicara mengenai Injil Markus secara keseluruhan Yang saya anggap penting supaya kita dapat mempunyai kerangka pemahaman menurut Markus Saya merasa perlu untuk mengambil salah satu teks Kita tafsirkan, kita coba pelajari secara lebih terfokus Dan untuk itu saya memilih Kisah mujijat, angin ribut diredakan Menurut Injil Markus, bab 4, ayat 35 sampai 41 Saya sengaja memilih mujijat Dengan harapan kita dapat membangun sikap yang baik ketika kita membaca kisah mukjijat Kisah yang ada di dalam kitab suci Moga-moga nanti kita juga dengan mudah melihat tanda petik mukjijat-mukjijat yang sederhana di dalam hidup kita Mukjijat itu tidak harus yang sangat luar biasa Yang biasa-biasa juga dapat menjadi mukjijat Tanpa menyangkal bahwa mukjijat yang luar biasa Itu tetap terus dilaksanakan, dikerjakan oleh Allah Kalau seorang manusia dinyatakan kudus oleh gereja katolik Salah satu syaratnya adalah Ada mukjijat yang dikerjakan oleh Tuhan atas doa-doa melalui orang kudus itu Tapi bukan itu yang kita bicarakan Yang ingin kita bicarakan adalah Mukjijat angin ribut diredakan menurut Injil Markus Dan nanti pasti dilihat Matius dan Lukas Sebelumnya saya ingin memberikan pengantar yang moga-moga membantu Sebelum kita masuk di dalam kisah mukjijat sendiri Yang pertama Sekali lagi kisah mukjijat di dalam Injil adalah suatu bentuk sastra Kita masih ingat ketika kita bicara mengenai De Verbum Salah satu yang sangat penting diperhatikan adalah Jenis sastra yang di dalamnya ada bentuk sastra Supaya kita tidak salah menangkap Nah sebagai bentuk sastra Kisah mukjijat di dalam Injil itu biasanya terdiri dari lima unsur Disama kalau kita membaca surat itu biasanya ada pengantar Ada masalah, ada terima kasih gitu kan Nah kisah mukjijat biasanya terdiri dari lima unsur Yang pertama itu pendahuluan Menunjukkan masalahnya apa Misalnya terjadi badai Itu pengantarnya Yang kedua adalah permohonan Supaya yang dianggap mampu mengatasi badai itu bertindak Campur tangan Permohonan sebagai ungkapan iman Saya percaya kepada yang saya minta bantuan itu Yang ketiga adalah tindakan Dari pribadi yang dimohon untuk bertindak Untuk melakukan mukjijat Unsur yang keempat adalah hasil Nah sesudah bertindak Berhasil Misalnya Badai reda Yang kelima Reaksi orang Biasanya reaksinya adalah heran Karena melihat sesuatu yang tidak biasa Jadi sekali lagi Bentuk sastra Mukjijat di dalam kisah Injil Adalah bentuk sastra Dan kita ingat Bentuk sastra tertentu Digunakan Untuk menyampaikan pesan tertentu Kalau pesannya meneguhkan Dipakai bentuk sastra A Kalau pesannya menegur Dipakai bentuk sastra B Nah Kisah mukjijat di dalam Injil Ini adalah bentuk sastra Yang dipakai Untuk menimbulkan pertanyaan Di dalam diri orang Yang melihat Yang disebut mukjijat itu Menimbulkan rasa heran Dan bertanya 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 Ada yang ada jawabannya Sampai kepada jawabannya Pada yang tidak Itu tergantung dari sikap Itu yang pertama Yang kedua Mukjijat Itu adalah Tanda Bagi orang yang tidak beriman Tidak ada artinya Bagi orang beriman Mukjijat adalah Tanda Sapaan Allah Terhadap Orang yang membaca Mendengar Melihat mukjijat itu Sebagai perbandingan Mengenai tanda Mengenai tanda Kalau kita berkendara Banyak tanda Lalu lintas di jalan Tanda Lalu lintas Bagi orang yang tidak pernah tahu Mengenai rambu-rambu Lalu lintas Melihat rambu itu Dia akan bertanya Itu apa Ya hanya sampai disitu itu Karena gak ngerti Itu apa Tetapi Bagi seorang pengendara Yang mendapat sim Karena lulus ujian Tanda lalu lintas itu Yang bentuknya Hanya apa ya Yang seperti kita lihat itu Itu membawa pesan Awas Di depan Jalannya bergelombang Perbandingannya Mungkin terlalu sederhana Tapi saya kira cukup Untuk menjelaskan Bahwa mukjijat itu Bukan pertama-tama Bukti Tetapi Mukjijat itu Tanda Bagi orang yang tidak tahu Ya pertanyaannya itu Apa itu Bagi orang yang mengerti Itu pesan Dalam hal lalu lintas tadi Di depan Ada jalan bergelombang Di depan ada jembatan yang rusak Dan sebagainya Itu yang kedua Yang ketiga Mukjijat Adalah tanda Hanya Hanya Bagi orang yang percaya Menegaskan apa yang dikatakan Pada sebelumnya ini Perbandingan lagi Supaya memudahkan Barang Misalnya Ini arloji saya Baru Bukan baru Ini bukan baru lama Tapi seandainya Saya membawa Arloji baru Saya berikan kepada Sahabat saya Namanya apa Namanya hadiah Karena diberikan Dalam rangka Persahabatan Tetapi kalau jam baru itu Saya berikan kepada orang Yang ketemu saya di jalan Yang tidak saya kenal Itu Jadi apa ini Orang yang saya beri itu Takut mungkin ya Ini apa-apaan Dikira bom atau apa Tidak punya arti Dan hanya bertanya Apa ini Tidak lebih Daripada itu Tidak lebih Daripada Menimbulkan Pertanyaan Apa itu Tidak pernah menjadi Hadiah Apalagi Memperteguh Persaudaraan Tidak Contoh Sekarang Yang tadi Perbandingan Yang sekarang Contoh Peristiwa Penyembuhan Di Lourdes Banyak terjadi Dokter medis Ketika dia Diminta untuk Menyelidiki Kesembuhan Orang Di Lourdes Dia hanya Sampai Kepada Kesimpulan Bahwa Peristiwa ini Tidak Dapat Dijelaskan Menurut Ilmu Pengetahuan Medis Sekarang Dokter hanya Sampai ke situ Karena Katakanlah Dia bukan Orang beriman Ini Tidak bisa Dijelaskan Menurut Ilmu Pengetahuan Medis Sekarang Sementara Orang beriman Karena Dia Berada Di Lourdes Yang adalah Tempat Doa Dia dapat Mengatakan Dengan mudah Ini Mukjizat Tidak bisa Dijelaskan Hanya Hanya bisa Dijelaskan Oleh Campur Tangan Allah Lebih Daripada Itu Tidak Melihat Bedanya Ya Nah Kalau kita Membaca Mukjizat Mukjizat Yang dilakukan Oleh Yesus Kita Mesti Melihat Apa Yang terjadi Itu Di Di Dalam Rangka Perutusan Yesus Mewartakan Kerajaan Allah Jadi Mukjizat Tidak Pernah Menjadi Barang Yang Berdiri Sendiri Tidak Pernah Tetapi Dalam Rangka Mewartakan Kerajaan Allah Moga-moga Menjadi Semakin Jelas Moga-moga Yang berikutnya Mukjizat Adalah Tanda Yang Tidak Bisa Dilepaskan Dengan Jamannya Tidak Bisa Suatu Peristiwa Suatu Tindakan Mungkin Saja Dianggap Sebagai Mukjizat Pada Jaman Tertentu Karena Tadi Tidak Bisa Dijelaskan Kalau Penyembuhan Misalnya Oleh Ilmu Pengetahuan Medis Pada Jaman Itu Tetapi Pada Jaman Kemudian Ketika Ilmu Pengetahuan Medis Itu Semakin Maju Yang Dulu Tidak Bisa Dijelaskan Bisa Dijelaskan Apakah Mujizatnya Batal Tidak Itulah Bedanya Antara Orang Beriman Dan Orang Tidak Beriman Kalau Orang Tidak Beriman Pasti Akan Mengatakan Yang Kalau Begitu Allah Menipu Main-main Dengan Keterbatasan Manusia Tetapi Ketika Orang Beriman Apapun Penjelasannya Dari Segi Medis Itu Adalah Sapaan Dari Tuhan Kalaupun Bisa Diterangkan Ya tetap Sapaan Dari Tuhan Mukjizat Untuk Dia Jadi Sekali Lagi Kisah Mukjizat Atau Mukjizat Di dalam Kitab Suci Itu Bukan Bukti Tetapi Tanda Seperti Tanda Lalu Lintas Yang Membawa Pesan Bagi Orang Yang Tahu Bagi Orang Yang Percaya Misalnya Yang tadi Sebagai Ilustrasi Saya Pakai Orang Zaman Tertentu Kalau Melihat Api Di Gunung Dia Berkata Sebagai Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Seperti Apapun Tuhan Yang Mereka Percaya Itu Dia Bisa Berkata Dengan Tenang Tuhan Marah Ia Meludahkan Api Di Gunung Nah Ini Adalah Kata Kata Orang Yang Percaya Kepada Allah Yang Maha Kuasa Allah Marah Ia Meludahkan Api Di Gunung Tetapi Kemudian Kita Sekarang Tidak Tidak Akan Mengatakan Begitu Kan Kita Akan Menyelidiki Entah Lewat Badan Meteorologi Atau Apa Itu Letusan Gunung Kebakaran Hutan Atau Apa Tidak Tiba-tiba Tanya Mengenai Atau Mengatakan Allah Marah Tidak Jadi Sebagai Orang Yang Pada Zaman Tertentu Baru Sampai Pada Pemahaman Tertentu Ia Mengungkapkan Iman Dengan Cara Itu Tidak Usah Dibantah Tetapi Ketika Ilmu Sudah Bisa Menjelaskan Itu Lalu Pertanyaannya Jadi Lain Mukjizatnya Nanti Juga Jadi Lain Baik Dengan Pendahuluan Seperti Itu Sekarang Saya Ingin Masuk Kedalam Kisah Mukjizat Angin Ribut Diredagang Injil Markus Bab 4 Ayat 35 Sampai 41 Saya Membaca Nanti Hal-hal Yang Paling Penting Akan Disampaikan Pada Hari Itu Ini Sudah Mempunyai Arti Nanti Kalau Kita Baca Baik Baik Pada Hari Itu 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 Yang Mana Tapi Nanti Jawabannya Pada Hari Itu Waktu Hari Sudah Petang Yesus Berkata Kepada Mereka Marilah Kita Bertolak Keseberang Mereka Meninggalkan Orang Banyak Itu Lalu Bertolak Dan Membawa Yesus Beserta Dengan Mereka Dalam Perahu Dimana Yesus Telah Duduk Dan Perahu Perahu Lain Juga Menyertai Dia Silahkan Memperhatikan Kata-kata Seperti Ini Bertolak Dan Membawa Yesus Waduh Yesus Dibawa Seperti Apa Saja Ini Ayat 37 Lalu Mengamuklah Taufan Yang Sangat Dahsyat Dan Ombak Menyembur Masuk Kedalam Perahu Sehingga Perahu Itu Mulai Penuh Dengan Air Ceritanya Sangat Detil Angin Datang Ombak Menyembur Masuk Kedalam Perahu Perahu Penuh Dengan Air Ini Kalau Orang Tidak Melihatkan Tidak Bisa Bercerita Begini Ini Kalau Datang Taufan Ya Sudah Tetapi Sampai Bercerita Sedetail Ini Pasti Ada Sesuatunya Pada Waktu Itu Yesus Sedang Tidur Di Buritan Di Sebuah Tilam Ini Juga Aneh Bukan Tidur Di Buritan Di Tilam Maka Murid-muridnya Membangunkan Dia Dan Berkata Kepadanya Guru Engkau Tidak Peduli Kalau Kita Binasa Ia pun Bangun Menghardik Angin Itu Angin Kok Dihardik Itu Pasti Kata Teknis Dan Berkata Kepada Danau Itu Diam Tenanglah Lalu Angin Itu Reda Dan 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 Lima Unsur Yang Tadi Saya Sebut Bentuk Sastra Ada Semua Di Sini Lalu Ia Berkata Kepada Mereka Mengapa Kamu Begitu Takut Mengapa Kamu Tidak Percaya Mereka Menjadi Sangat Takut Dan Berkata Seorang Kepada Yang Lain Siapa Gerangan Orang Ini Sehingga Angin Dan Danau Pun Taat Kepadanya Persis Ada Semua Lima Unsur Itu Ada Di Sini Hanya Ayat 40 Itu Mesti Dimasukkan Dalam Tanda Kurung Lebih Dahulu Karena Biasanya Yang Seperti Ini Tidak Ada Di Dalam Kisah Mukjizat Mukjizat Berakhir Ketika Mukjizat Terjadi Orang Yang Melihat Mukjizat Itu Bereaksi Entah Heran Entah Takut Dan Bertanya Nanti Kita Lihat Mengapa Ada Ayat 40 Di Situ Itu Tekstnya Sekarang Kita Melihat Konteks Melihat Konteks Tadi sudah Saya sebut Pada Ayat 35 Markus Memulai Kisah Dengan Mengatakan Pada Hari Itu Kenapa Ini Penting Nanti Kalau Kita Bandingkan Dengan Injil Lukas Misalnya Lukas Hanya Memulai Kisahnya Dengan Pada Suatu Hari Tidak Jelas Kan Pada Suatu Hari Tetapi Kalau Dimulai Pada Hari Itu Nah Itunya Itu Yang Mana Itunya Adalah Bab Empat Injil Markus Ketika Yesus Mengajar Mereka Dengan Perumpamaan Perumpamaan Jadi Yesus Tampil Di Galilea Memilih Rasul-rasul Murid-murid Pertama Dan Kemudian Memilih Rasul Rasul-rasul Itu Dididik Secara Khusus Ayat 34 Ayat 34 Mulai Dari Ayat 33 Dalam Banyak Perumpamaan Yang Semacam Itu Ia Memberitakan Firman Kepada Mereka Sesuai Dengan Pengertian Mereka Dan Tanpa Perumpamaan Ia Tidak Berkata-kata Kepada Mereka Nah Tetapi Kepada Murid-muridnya Ia Mengurekan Segala Sesuatu Secara Tersendiri Kalimat Itu Penting Jadi Para Murid Diajar Secara Tersendiri Dengan Perumpamaan Pada Hari Tertentu Nah Pada Hari Itu Juga Selain Mengajar Dengan Perumpamaan Yesus Yesus Menunjukkan Kekuatannya Kuasanya Dengan Mukjijat Mukjijat Maka Sebelum Mukjijat Ini adalah Angin ribut Deredakan Ini adalah Mukjijat Pertama Dari Seranggaian Mukjijat Berikutnya Angin ribut Bab Lima Mengusir Roh Jahat Dari Seorang Gerasa Masih Membangkitkan Anak Yairus Itu Mukjijat Mukjijat Dipanggil Diajar Dengan Perumpamaan Secara Tersendiri Dengan Macam-macam Hal yang lain Kemudian Diajak Untuk Melihat Menyaksikan Apa Yang Dikerjakan Oleh Yesus Supaya Semakin Paham Yesus Itu Siapa Itu Kalau Kita Bicara Mengenai Konteks Jadi Mukjijat Yang Dilakukan Oleh Yesus Seri Mukjijat Salah Satunya Adalah Meredakan Angin Ribut Ini Dilakukan Dalam Rangka Pembentukan Pendidikan Pendampingan Para Murid Nanti Kalau kita Membaca Kisah Yang Sama Di Dalam Injil Yang Lain Ceritanya Beda Lagi Nanti Kita Lihat Itu Mengenai Konteks Sekarang Mengenai Perbandingan Nah Ini Yang Biasa Tidak Kita Buat Agak Ribet Memang Karena Harus Balik Sana Balik Sini Nah Saya Tidak Ribet Karena Saya Punya Ini Sinopsis Tiga Injil Dan Kisah Itu Dicejer Disini Ini Markus Ini Matthew Sini Lukas Jadi Kita Tinggal Membandingkan Nah Saya Sudah Membandingkan Saya Ceritakan Apa Yang Sudah Saya Kerjakan Percaya Saja Saya Sudah Melihat Itu Dengan Lebih Teliti Yang Pertama Tadi Sudah Saya Sebut Sebetulnya Hubungan Antara Yesus Dan Murid-murid Dalam Kisah Ini Markus Markus Ayat 36 Itu Meremuskannya Begini Mereka Meninggalkan Orang Banyak Itu Lalu Bertolak Dan Membawa Yesus Jadi Siapa Yang Penting Ini Yesus Itu Hanya Dibawa Tidak Begitu Sopan Kalimat Ini Sebetulnya Matthew Matthew Berbeda Sekali Merumuskannya Dan Konteksnya Juga Berbeda Sebelum Kisah Mukjizat Angin Ribut Diredakan Dalam Injil Matthew Yang kita Baca Adalah Hal Mengikuti Yesus Hal Mengikuti Yesus Maka Berkaitan Dengan Bagian Sebelumnya Itu Matthew Merumuskannya Sangat Bagus Matthew Sebab 8 Ayat 23 Lalu Yesus Naik Kedalam Perahu Dan Murid Murid Muridnya Pun Mengikutinya Lain Dalam Injil Markus Yesus Itu Murid Murid Itu Membawa Yesus Seolah-olah Dipaksa Dibawa Kalau Disini Tidak Mungkin Ada Pikiran Itu Dan Murid Murid Muridnya Pun Mengikuti Karena Persis Di sebelumnya Lukas Matius Berbicara Mengenai Murid Yang Mengikuti Lain Lagi Rumusannya Lukas Lukas Bab 8 Ayat 22 Ini Pada Suatu Hari Jadi Hanya Suatu Hari Saja Tidak Ada Kaitannya Dengan Yang Lain Yesus Naik Kedalam Perahu Bersama-sama Dengan Murid Murid Dalam Hal Kecil Ini Ketiga Penginjil Sudah Berbeda Membawa Murid-murid Mengikuti Yesus Dan Yesus Bersama Dengan Murid Murid Nah Kalau Mau Ditafsirkan Bisa-bisa Saja Tetapi Yang Jelas Adalah Data Kisah Rumusan Kalimat Di Dalam Ketiga Penginjil Ini Berbeda-beda Itu Satu Nanti Kalau Perlu Kita Coba Apa Namanya Menjelaskan Perbedaan-perbedaan Sekarang Sekarang Mengamati Dulu Supaya Sudari-sudara Sekalian Yakin Bahwa Membaca Kisah Itu Harus Teliti Bukan Oh saya Sudah Tahu Ceritanya Ternyata Belum Apalagi Kalau kita Membaca Detail Seperti Ini Dan Nanti Mencoba Memahaminya Itu Yang Pertama Jadi Perbandingan Sinoptik Membandingkan Kisah Yang Sama Sebagaimana Dirumuskan Oleh Para Penginjil Yang Kedua Markus Lagi Ayat 37 Sampai 38 Dikatakan Begini Lalu Mengamuklah Taufan Yang Sangat Dasyat Dan Ombak Menyembur Dan Selanjutnya Ayat 38 Pada Waktu Itu Yesus Sedang Tidur Jadi Ombaknya Datang Dulu Baru Diceritakan Pada Waktu Itu Yesus Sedang Tidur Urutan Di Dalam Injil Matthew Sama Matthew Sebab 8 Ayat 24 Sekonyong Konyong Mengamuklah Angin Ribut Tetapi Yesus Tidur Lukas Sedikit Berbeda Lukas Bab 8 Ayat 23 Dan Ketika Mereka Sedang Berlayar Yesus Tidur Sekonyong Konyong Turun Taufan Ke Danau Jadi Yesus Tidur Dulu Baru Kemudian Sekonyong Konyong Taufan Datang Perbedaan Kecil Apakah Ada Artinya Kita Tunda Dulu Yang jelas Datanya Seperti Itu Berikutnya Di dalam Injil Markus Dijelaskan Dengan Sangat Detail Ayat 38 Pada Waktu Itu Yesus Sedang Tidur Di Buritan Di Sebuah Tilang Konkret Sekali Detail Detail Ini Tidak Ada Tidak Diceritakan Di Dalam Matius Maupun Lukas Seperti Tadi Detail Yang Pertama Ombak Menyembur Masuk Sehingga Perahu Mulai Penuh Dengan Air Itu Juga Tidak Ada Detail Itu Tidak Ada Di Dalam Matius Dan Lukas Kita Bisa Bertanya Kok Yesus Tidurnya Di Buritan Buritan Itu Apa Buritan Itu Kalau Melihat Kapal-kapal Kecil Itu Tempat Pengemudi Perahu Itu Duduk Tidurnya Di Situ Apa Ada Arti Simbolik Yang Mau Dikatakan Kita Bertanya Aja Dulu Nanti Jawabannya Tentu Menurut Keyakinan Kita Masing-masing Yang Yang Ketiga Yang Berikutnya Maaf Kata-kata Para Murid Terhadap Yesus Itu Menunjukkan Kekesalan Yang Besar Murid-murid Membangunkan Dia Dan Berkata Kepadanya Guru Engkau Tidak Peduli Kalau Kita Binasa Ini Harus Diucapkan Dengan Nada Yang Keras Apa Yang Dikatakan Oleh Ditulis Oleh Matius Bab Delapan Ayat Dua Lima Maka Datanglah Murid-murid Yang Membangunkan Dia Katanya Tuhan Tolong Kita Binasa Memakai Istilah Tuhan Tolong Kitab Binasa Markus Menggunakan Guru Apa Yang Dipakai Oleh Lukas Bab Delapan Ayat Dua Puluh Empat Lukas Juga Menggunakan Kata Guru Tetapi Yang Dipakai Itu Bukan Kata Yang Sama Nah Inilah Susahnya Kalau Kita Membaca Terjemahan Karena Bahasa Katakanlah Dalam hal ini Bahasa Indonesia Terjemahannya Terbatas Pada Kata Guru Padahal Istilah Yang Dipakai Di Teks Asli Itu Berbeda Kalau Misalnya Dalam Bahasa Inggris Kita Pinjam Bahasa Inggris Guru Menurut Markus Itu Teacher Didas Kalos Dalam Bahasa Yunani Guru Guru Yang Dipakai Oleh Lukas Itu Bukan Teacher Itu Tetapi Master Berbeda Nuansanya Berbeda Dalam Bahasa Yunani Juga Berbeda Nah Guru Guru Seperti Guru Di Sekolah Dan Guru Dalam Arti Master Itu Kan Berbeda Maka Kita Mesti Bertanya Ini Kenapa Dipakai Sebutan Yang Berbeda Beda Itu Ingat Waktu Kita Berbicara Mengenai Bahasa Kitab Suci Adalah Bahasa Relasi Nah Ini Jelas Sekali Disini Relasi Murid-murid Yesus Menurut Matius Yesus Itu Tuhan Atau Tuhan Lah Kalau Bukan Tuhan Dalam Arti Allah Sementara Guru Di Dalam Lukas Itu Lebih Daripada Guru Di Dalam Markus Wibawanya Lebih Berikutnya Lagi Apa Yang Dilakukan Oleh Yesus Menurut Markus Ayat 39 Bab 4 Ia Pun Bangun Menghardik Angin Itu Dan Berkata Kepada Danau Diam Tenanglah Lalu Angin Itu Reda Dan Danau Itu Menjadi Teduh Menurut Markus Yesus Menggunakan Dua Kata Diam Tenanglah Matius membalik membalik urutan teguran silahkan lihat Matius bab 8 ayat 26 ketika mereka berseru kepada Yesus, Tuhan tolonglah kita binasa yang dihardik itu bukan apa namanya, bukan taufan yang dihardik adalah murid-murid ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya perhatikan kepada murid-murid itu, Yesus mengatakan mengapa kamu kurang percaya baru sesudah itu sesudah berkata kepada murid-murid menurut Matius, Yesus menghardik danau angin dan danau maka danau itu menjadi teduh urutan luka sama dengan Markus yang dihardik adalah angin dan air dan kemudian danau menjadi teduh kata-kata kepada murid-murid ini juga berbeda tadi sudah disebut menurut Markus Yesus berkata kepada mereka ayat 40 mengapa kamu begitu takut mengapa kamu tidak percaya tidak percaya mereka menjadi sangat takut menurut Matius tadi sudah disebut rumusannya lain kata-kata Yesus kepada murid-muridnya mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya menurut Lukas ayat 25 bab 8 lalu katanya kepada mereka dimanakah kepercayaanmu maka takutlah mereka dan heran jadi itulah perbandingan sinoptik kisah yang sama diceritakan oleh ketiga penginjil ini dalam detail yang berbeda-beda kita masih ingat waktu kita mempelajari Dei Verbum penginjil itu adalah pengarang yang membuat redaksi sesuai dengan kepentingan-kepentingan gereja yang berbeda-beda maka kisah peristiwa yang sama dapat diceritakan dengan cara yang berbeda itu perbandingan sinoptik dan kemudian berakhir dengan pertanyaan orang apakah dia ini saya baca Matius dulu orang apakah orang ini orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya menurut Markus siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya menurut Lukas siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya itu perbandingan sinoptik moga-moga tidak terlalu sulit untuk mengikuti ini soal kebiasaan membanding-banding kantek supaya menemukan mana yang istimewa di dalam kisah-kisah itu sekarang kita melihat beberapa detail yang perlu kita perhatikan yang tadi itu untuk kita artikan tadi sudah dijelaskan Markus memulai kisahnya dengan kata pada hari itu dengan demikian menghubungkan kalimat ini frase ini menghubungkan Markus 4 dan Markus selanjutnya Yesus menyatakan diri dalam sabda pengajaran dan dalam karya karya-karya mukjizat yang kedua mengenai angin taufan dano dan sebagainya itu tadi kita bicara dalam pendahuluan bahwa mukjizat itu berkaitan dengan zamannya nah apa yang dimaksudkan dengan angin taufan yang tiba-tiba sekonyong-konyong datang ketika murid-murid bersama Yesus menyeberang ahli ilmu pengetahuan dapat menjelaskan angin seperti apa yang diceritakan di dalam mukjizat ini menurut mereka nanti bisa dicek dicari penjelasannya menurut salah satu penjelasan adalah di Danau Galilea itu seringkali terjadi tiba-tiba taufan datang karena apa karena tempat itu adalah tempat pertemuan antara angin yang datang dari Laut Tengah Laut Mediterania dan angin yang datang dari Gurun Syria jadi perjumpaan angin yang datang dari tempat yang berbeda nah yang adalah gejala alam yang biasa ketika menjadi kisah itu bisa dimengerti dengan cara yang berbeda seperti tadi contoh-contoh tadi kebakaran hutan di gunung dimengerti Allah marah maka dia meludahkan api di sana nah angin yang tiba-tiba datang ini adalah dasar peristiwa yang menjadi bahan kisah mukjizat angin ribut diredakan di dalam teks yang tadi sudah kita baca yang ketiga lalu menjadi jelas bahwa menurut pemahaman orang yang percaya pada zaman itu percaya pada zaman itu bukan zaman lain angin yang tiba-tiba datang itu dianggap sebagai kuasa jahat kuasa setan itu amat sangat jelas di dalam kata-kata Yesus menurut Markus ayat 39 kalau di dalam Injil Matius dan Lukas hanya diceritakan bangunlah Yesus menghardik angin dan danau hanya dikatakan demikian hardikanya seperti apa tidak diceritakan di dalam Injil Lukas sama ia pun bangun lalu menghardik angin tetapi di dalam Injil Lukas ingat Injil yang pertama hardikan Yesus itu diungkapkan diam tenanglah nah siapa yang disuruh diam kembali lagi kalau kita mempunyai konkordansi Alkitab kita cari kata diam ketemulah di dalam Injil Markus bab 1 ayat 25 ketika Yesus mengusir roh dia mengatakan begini tetapi Yesus menghardiknya kata yang dipakai sama katanya diam keluarlah daripadanya jadi setan itu berteriak teriak ini teriakannya si kristologis ya karena teriakannya mengatakan apa urusanmu dengan kami hai Yesus orang Nasaret engkau datang tidak membinasakan kami aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah teriakannya begitu setan itu disuruh diam nah di danau ini teriakannya setan lain wujudnya adalah angin taufan jadi kita melihat moga-moga dapat dipilah-pilah angin ribut di danau itu adalah angin yang biasa yang bisa tiba-tiba datang karena keadaan alam karena kekuatan alam tetapi bagi orang beriman pada waktu itu gejala alam belum bisa diterangkan orang zaman Yesus tidak bisa mengatakan itu pertemuan angin dari Laut Tengah dan dari Gurun Siria belum bisa sampai ke situ itu dianggap sebagai manifestasi kekuatan setan dan nanti akan kita lihat itulah mukjizat bagi orang yang percaya itu detail-detail kecil sekarang kita mencari yang pokok mencari yang pokok pesan utamanya apa jadi pertanyaan yang diajukan pada akhir kisah siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya itu pertanyaan yang tidak butuh jawaban kalau orang paham mengenai latar belakang latar belakang yang tadi termasuk latar belakang perjanjian lama dalam perjanjian lama ditunjukkan dengan sangat jelas bahwa yang punya kuasa terhadap kekuatan alam itu hanya Allah sendiri saya tunjukkan salah satu kutipannya masmur bab 89 ayat 9 dan 10 ya Tuhan Allah semesta alam siapakah seperti engkau engkau kuat ya Tuhan dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu engkau lah yang memerintah kecongkaan laut pada waktu naik gelombang gelombangnya engkau juga yang meredakannya jadi ketika angin itu reda murid-murid Markus ingat akan masmur ini kita andai kan orang-orang itu fasih perjanjian lama bendoakan masmur sehingga ketika ada pertanyaan siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya orang langsung berpikir ini adalah pribadi yang menyatakan kekuatan Allah kekuasaan Allah terhadap alam jawabannya jelas pertanyaan tidak langsung atau apa itu istilahnya ya bahaya terbesar bagi hidup manusia itu seringkali digambarkan sebagai ancaman dari laut masmur 69 ayat 15 dan 16 lepaskanlah aku dari dalam lumpur supaya aku jangan tenggelam biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku dan dari air yang dalam janganlah gelombang air menghanyutkan aku gelombang air laut jadi jadi bagaimana peristiwa atau kisah lebih baik kisah ya kisah Yesus meredakan angin ribut itu semua bisa dicari penjelasannya khususnya sekedar dua masmur saja masmur 89 dan masmur 69 Allah satu-satu yang menguasai laut laut simbol ancaman paling besar bagi manusia manusia minta pertolongan kepada yang punya kuasa atas alam itu itu sebetulnya pesan yang utama tidak lebih tidak kurang dan jangan berpikir macam-macam dulu gelombangnya berapa meter dan sebagainya itu semua tidak penting ketakutannya itu sampai keubun-ubun atau sampai kemana tidak penting yang penting kisah dari alam yang biasa dibaca dengan kancamata iman dapat dipakai untuk menyampaikan pesan iman Yesus adalah dia yang mempunyai kuasa Allah ilahi nah sesudah pesan yang pokok itu kita lihat beberapa yang yang katakanlah yang melengkapi yang pertama dikatakan tadi bahwa Yesus itu tidur apakah Yesus tidak peduli sehingga dia tidur kita tidak tahu tetapi kalau dibaca kisahnya sudah seharian dia mengajar itu ya pasti lelah seharian mengajar lelah naik perahu terus tertidur barang yang biasa kan ada juga teman-teman kita yang kalau bepergian naik mobil naik mobil mobil jalan langsung tertidur kan ada yang begitu kira-kira sama Yesus tidur tetapi kembali lagi kisah ini diceritakan untuk menyampaikan pesan langkah pertanyaannya kalau dalam kisah ini digambarkan Yesus tidur itu kira-kira pesannya apa saya kan selalu mengatakan main-main tidur itu adalah keutamaan karena menurut kitab suci tidur itu adalah berada dalam damai Tuhan nah sama kalau Yesus tidur itu tafsirannya adalah Yesus tidak gelisah dengan segala macam hal hati nuraninya jernih tidur ya tidur bab 4 masmur masmur 4 ayat 9 misalnya dengan tentera aku mau membangun membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman jadi kalau mau bicara tentang tidur itu kutiplah masmur 4 ayat 9 itulah yang ditunjukkan oleh Yesus dengan tidur bukan tidur yang tidak ambil pusing secara jasmani yaitu menurut saya sederhana sekali Yesus sudah lelah maka naik perahu terus tidur tetapi dalam kacamata iman itu bisa dimengerti sebagai tanda bahwa Yesus tidak takut akan apapun dia tidur karena dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman tidurnya di buritan tadi sudah dikatakan itu detail yang ada di dalam Injil Markus buritan adalah tempat pengemudi perahu kenapa Yesus duduk di situ jawabannya saya juga tidak tahu tetapi kalau mau ditafsirkan penafsiran itu kan pokoknya kesimpulannya baik ya kalau tafsirannya memecah belah umat itu pasti jelek tetapi kalau tafsiran ini membangun iman itu pasti baik bukan tafsiran ilmiah mungkin tetapi menghadap kitab suci kita dulu kan membedakan menafsirkan dan membaca kitab suci dalam doa nah buritan itu kan tempat pengemudi perahu kalau Yesus duduk di situ mungkinkah itu ditafsirkan Yesus adalah yang mengemudikan perahu yang adalah lambang dari gereja ini terserah mau sampai ke situ apa tidak yang berikutnya adalah hardikan hardikan menurut Markus itu ada dua yang diam tadi sudah kata diam seruan diam itu disampaikan oleh Yesus kepada setan dan disini lalu yang kedua adalah tenanglah dan semuanya menjadi teduh laut badai dan sebagainya itu sering digambarkan sebagai akibat dari ular naga raksasa nah tadi setan sekarang ular naga raksasa yang melawan Allah dari satu pihak Allah itu mengatur dunia dari kosmos dari kaos menjadi kosmos ular naga raksasa ini yang mengacobalokan dunia mengacobalokan semua yang sudah diatur oleh Allah nah kata tenanglah itu adalah seruan kepada yang dibayangkan sebagai ular naga raksasa itu kalau ular naga itu mulutnya besar lalu dia bisa segala macam hal yang dia kerjakan tenanglah itu sama dengan ular naga itu mulutnya diberangus sehingga kekuatannya hilang dengan demikian dengan demikian kalau kita sampai ke situ kesimpulan kita dua pertama Yesus adalah pribadi yang sepenuhnya percaya kepada Allah yang menguasai alam alam yang kedua kuasa Allah atas alam itu tampak di dalam diri Yesus ini menjelaskan kristologi yang tadi kita bicarakan atau yang dalam pertemuan percakapan yang lalu kita bicarakan inilah Yesus yang disebut Mesias yang disebut anak manusia yang disebut anak Allah punya kuasa ilahi nah kalau Yesusnya seperti itu muridnya itu seperti apa ya tiga kata tadi Markus kurang percaya Lukas di mana kepercayaanmu jadi ketika Yesus tampil sebagai pribadi yang percaya murid-murid itu mempunyai sikap yang lain mungkin kalau Lukas itu bisa dikatakan mereka itu kan pertanyaan di mana kepercayaanmu di mana disimpan di mana dibalik itu adalah jemaat yang sudah percaya punya iman tetapi tidak tahu menghayatinya di mana kepercayaan kalau di dalam Injil Markus ya memang seperti itu tidak percaya kurang percaya baik yang terakhir pesan khas Matius tadi sudah kita bicarakan yang pertama adalah konteks Matius menghubungkan kisah ini dengan menjadi murid kalau mau dibaca itu sebetulnya bagus jadi misalnya sabar sebentar lalu selesai sesudah ini Matius bab delapan ayat sembilan belas lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya guru aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi hebat bukan tapi kemudian dijawab oleh Yesus serigala mempunyai liang anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku Yesus menjawab ikutlah aku biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati jadi perkara mengikuti Yesus ini contohnya kamu mengikuti Yesus tapi percayaanmu kurang itu kekhususan dari Matius moga-moga dengan demikian ada salah satu latihan contoh satu kalau kita membaca teks jangan pernah berkata saya sudah tahu karena semakin teliti kita membaca siapa tahu saya menggunakan kata yang netral siapa tahu kita menemukan gagasan baru di dalam yang kita baca itu yang kedua kalau kita membaca Injil Markus Matius atau Lukas coba diperhatikan apakah Perikope yang sama itu ada pada ketiga Injil lalu harus kita bandingkan ketiga Injil itu apakah ada yang khusus untuk masing-masing penginjil kalau hanya ada dua lalu dua teks dibandingkan kalau hanya ada satu itu artinya mungkin hanya Lukas yang punya atau hanya Matius yang punya lalu harus ditempatkan di dalam kristologi masing-masing penginjil yang tidak selalu sama terima kasih saudari dan saudara yang dikasih Tuhan sangat menarik bukan ulasan tentang makna mujizat dalam Injil Markus kita kemudian bisa semakin menyadari campur tangan dan kehadiran Allah dalam hidup kita karena Allah adalah kasih sampai jumpa pada Senin malam minggu depan dan Tuhan memberkati selamat Terima kasih telah menonton